Para saudara saudariku dimana saja Anda berada salam keyakinan bersama saya dalam channel youtube saya RD Lopez Sirken Jangan lupa like, komen, subscribe dan klik lonceng agar bisa bersama-sama dengan saya di akhir pekan Anda dalam permenungan kitab suci Para saudara dan saudariku hari Minggu Advent keempat kita sama-sama diajak oleh penginjil Lukas untuk bermenung tentang sosok Maria Maria adalah manusia biasa sama seperti kita Ia lahir dari orang tua Yohakim dan Anah dan ia juga berjuang hidup seperti manusia pada umumnya Para saudaraku dimana saja Anda berada Minggu Advent keempat gereja mengangkat sosok Maria untuk kita bermenung bersama Di hari Minggu Advent keempat dimana kelahiran Sang Immanuel semakin dekat Percakapan antara putusan Allah Malaikat Gabriel bersama Maria Untuk menerima tugas mengandung dan melahirkan anak Allah Maria memberikan sebuah pertanyaan Bagaimana mungkin Saya bisa mengandung Saya belum memiliki suami Malaikat Gabriel menjawab Anak yang akan kau kandung adalah anak Allah Para saudaraku pada akhirnya Maria Tiba pada satu pernyataan Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut kehendak Para saudaraku dimana saja Anda berada Kita orang Katolik sering berdoa bersama Bunda Maria Dan ada orang-orang tertentu Saudara-saudari kita yang di luar gereja Katolik sering bertanya Atau mungkin mengatakan Kenapa kita tidak berdoa langsung kepada Allah atau kepada Yesus Kenapa kepada Bunda Maria Kan Maria juga manusia Benar Pada saat Yesus tergantung di salib Yesus mengatakan kepada Yohanes Yohanes ini ibu Ibu Ini anak Yesus Menyebut Maria sebagai ibu Yesus adalah guru dan Tuhan Dan kita hanya mengikuti Apa yang guru dan Tuhan Terbuat Kalau dia menyebut Maria sebagai ibu Pantaslah kita sebagai pengikutnya Harus menyebut Maria sebagai ibu Kenapa kita orang Katolik Selalu berdoa melalui perantaran Bunda Maria Injil pada hari Minggu Advent keempat Penginjil Lukas menceritakan Tentang kunjungan Malaikat Gabriel Pada bulan keenam Malaikat Gabriel mengunjungi Maria Para saudaraku Dimana saja anda berada Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan Bunda Maria Kenapa Bunda Maria Seakan-akan Maria diatas dan Yesus di bawah Kenapa kita tidak berdoa langsung kepada Yesus Atau kepada Allah Para saudaraku Salam Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Salam Maria Penuh rahmat Utbeh Maria Nimaten Raham Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Tuhan Sertamu Tuhan Sertamu Tuhan Tuhan Yang menyertai Maria adalah Tuhan Bukan siap-siap Jadi ketika kita berdoa melalui perantaran Bunda Maria Kita berdoa Kepada Tuhan yang menyertai Karena lebih dekat Permariam Ad Yesus Melalui Maria Kita sampai kepada Yesus Utbeh Maria Nimaten Reram Tuhan Muberkat Bisa Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Maria adalah tabernakel Allah Maria adalah tahta Allah Selama sembilan bulan Allah Yang melalui peristiwa inkarnasi Menjadi manusia Melalui Yesus Kristus putranya Maria Adalah Tabernakel Allah Para saudaraku Selama sembilan bulan Allah bersemayam Dalam rahim Bunda Maria Bayangkan saja Selama sembilan bulan itu Apa yang Maria konsumsi Apa yang Maria makan Apa yang Maria minum Para saudaraku dimana saja anda berat Kita orang Katolik Bukan menyembah Maria Tapi menghormati Karena kita Karena kita Mengikuti Apa yang guru dan Tuhan Perbuatmu Ibu Ini anakmu Yohanes Ini ibumu Ibu Waktuku belum tiba Peristiwa di kanak Ketika Ketika Maria Berbela Rasa Maria Tahu Bahwa Tuhan Pesta Kekurangan Anggur Kalau 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 Kekurangan Maka Mereka akan malu Malu Kepada Tuhan Maria Punya rasa itu Sehingga dia Mengatakan kepada Yesus Untuk Berbuat sesuatu Yesus Yesus mengatakan Ibu Waktuku belum tiba Ibu Mama Jadi Kita menghormati Maria Pertama-tama Kita mengikuti Apa yang guru Kita Yakni Yesus Kristus Perbuat Mujisa terjadi Karena Permintaan Maria Para saudaraku Dimana saja Anda berada Marilah Kita semua Pertama-tama Di Minggu Advent keempat Belajar dari Bunda Maria Untuk Rendah hati Menerima Salib-salib Dalam hidup kita Menerima Kerikil-kerikil Dalam hidup kita Dan Mencoba Untuk Mengaminkan Semua salib itu Dengan mengatakan Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut Kehendamu Tapi Ingat Mujisa terjadi Karena Bunda Maria Maka Kalau anda dan saya Berdoa Melalui Perantaran Bunda Maria Maka Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu Mengatakan Ibu Waktuku belum Tiba Tapi pada akhirnya Yesus Mengubah air Menjadi anggot Marilah Marilah Di dalam setiap Persoalan hidup anda Kalau anda ingin Mujisa Datanglah Bersama Maria Kepada Yesus Disana Mujisa Sehari Bersama Tiga penanya Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Jangan lupa Klik lonceng Untuk mengikuti Channel RD Lopes Siirkan Salam Keyakinan Dari Tidak Jangan lupa